Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan I tahun 2021 Perkenalkan, nama saya Niai Kawati, guru dari SD Negeri Katumbiri I Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran Untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan I tahun 2021 Dengan mengambil tema, tema 1, Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 1, Organ Gerak Hewan Pada pembelajaran kelima, kelas 5 Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya Mohon masukkan dan saran agar ke depannya lebih baik lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anakku sekalian Kalian sudah mengikuti belajar hari ini sama ibu Mudah-mudahan kalian pada sehat semuanya ya Tanpa kurang satu apapun Sebelum belajar kita mulai, langkah baiknya kita berdoa Boleh ketua kelasnya, pimpin doa Garmin Sebelum kita belajar, berdoa dulu Berdoa di dalam hati mulai Berdoa selesai Beri salam kepada ibu guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada Jarmis sudah memimpin doa Sebelum pembelajaran mulai Langkah baiknya kita nyanyi dulu biar semangat Senyum mana semuanya senyum dulu Nita senyum Ngan cemberut Oke kita nyanyi dulu Satu-nusa satu bangsa Supaya tumbuh rasa nasionalis dalam diri kita masing-masing Untuk selama-nusa satu bangsa Untuk selama-nusa satu bangsa Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Nah, kita langsung ke pembelajaran kita hari ini Ibu share screen dulu ya Ada? Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu Hari ini kita belajar Tema satu Organ gerak hewan dan manusia Tema satu Gerak organ hewan Pembelajaran lima Tujuan pembelajaran kita kali ini Atau hari ini Ada Satu Siswa dapat mengetahui Ciri-ciri hewan Vertebrata dan A vertebrata Yang kedua Siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf Yang ketiga Siswa dapat mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi Materi pembelajaran Materi pembelajarannya Untuk yang pertama Ciri-ciri hewan vertebrata dan A vertebrata Kemudian yang kedua Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf Dan yang ketiga Corak gambar cerita atau ilustrasi Disitu kita lihat Ada gambar Gambar Edo dan Sekumpulan Kelinci Ada delapan Kelinci Disitu ada sebuah taman Ada hewan apa aja disana? Kelinci Kupuk-kupuk Dan Kelinci Kupuk-kupuk Oke ya Oke disana ada Seekor kelinci Ada dua ekor kelinci ya Ada dua ekor kelinci Kemudian ada Seafood Dan ada Kupuk-kupuk Nah Di bawah kandang kelinci Edo melihat Sekurus seput Yang sedang berjalan Pahan Edo pun mengambilnya Kelinci dan seput Sama-sama hewan Betul tidak? Kelinci dan seput Sama-sama hewan Betul Nah betul Tetapi Gerakannya Kok berbunda Tuh coba lihat Kok gerakannya Berbeda sih bu Kelinci Kelinci geraknya Kayak gimana? Melompat Melompat Betul Melompat Betul Kalau siput Kalau siput Merayap Melata Atau merayap Oke Kelinci Bergerak Dengan lintah Berlari Dan meloncap Sedangkan siput Bergerak Sangat pelan Mengapa ya Bisa begitu Tahu kenapa? Oke Kita lihat Ayo kita Belajar Bersama-sama Untuk mengetahuinya Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu ada Sebuah Kelinci Dan Siput Atau bekicot Kalian Dapat melihat Dari gambar Bahwa Kelinci itu Sangat pintu Bergeraknya Sedangkan siput Bergeraknya Sangat lambat Mengapa bisa Begitu? Kita Di sini Ibu akan Tanyakan kembali Masih ingat Tentang hewan Vertebrata Dan Vertebrata Masih ingat Tidak? Oke Masih Kalau masih Vertebrata Itu Hewan Seperti apa? Hewan Yang memiliki Tulang Belakang Kalau Avertebrata Hewan Tulang Belakang Oke Pada Pinter Semua Avertebrata Itu Hewan Yang Tidak Mempunyai Tulang Belakang Hewan Vertebrata Apa sih Hewan Vertebrata Itu Adalah Kelompok Hewan Yang Memiliki Tulang Belakang Di ruas-ruas Tulang Yang berderet Dari Mulai Leher Sampai Kekor Tulang Belakang Memiliki Fungsi Awas Apa sih Bu Fungsi Tulang Belakang Tersebut Fungsinya Untuk Menyokong Tubuh Dan Melindungi Sistem Tarak Ciri Ciri Hewan Vertebrata Oke Boleh Jarmis Baca Jarmis Ciri Ciri Hewan Vertebrata Boleh Ciri Ciri Hewan Vertebrata Satu Memiliki Syarat Yang Terdiri Atas Dan Sumpul Belakang Oke Terima kasih Jarmis Jadi Ciri Ciri Hewan Vertebrata Itu Ada Empat Memiliki Syarat Yang Terdiri Dari Otak Dan Sumpul Tulang Belakang Bernapas Dengan Menggunakan Paru Kulit Dan Insang Alat Pencernaan Memanjang Dari Mulut Sampai Anus Berkulit Epidermis Bagian Luar Dan Endodermis Bagian Dalam Ada Ciri Ciri Hewan Vertebrata Boleh Siapa Yang Mau Nadia Boleh Baca Hewan Vertebrata Hewan Vertebrata Merupakan Isi Hewan Yang Memiliki Tulang Belakang Dan Memiliki Kelompok Tulang Belakang Kelompok Hewan Vertebrata Juga Bertubuh Lunak Dan Memiliki Rangka Luar Yang Keras Sebagai Pelindung Tubuh Nah Itu Tadi Hewan Vertebrata Itu Tidak Memiliki Tulang Belakang Atau Sekelompok Hewan Yang Tidak Memiliki Tulang Belakang Kelompok Hewan Vertebrata Juga Bertubuh Lunak Dan Memiliki Rangka Luar Yang Teras Sebagai Pelindung Oke Kita Lanjut Ciri Ciri Hewan Vertebrata Susunan Sarap Berat Di Perut Kemudian Memiliki Rangka Luar Kemudian Otaknya Tidak Terlindung Oleh Rangka Kalian Sudah Terbayang Tidak Dari Ciri Tersebut Sudah Terbayang Belum Hewan Seperti Apa Kira Kira Yang Termasuk Vertebrata Tersebut Siapa Yang Bisa Mencontohkan Salah Satu Siput Ya Betul Atau Betul Nah Kita Lihat Kelinci Termasuk Hewan Vertebrata Yang 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 Di Pulang Belakang Ada Yang Di Sebuah Taman Tadi Sama Itu Ya Ada Kelinci Ada Siput Kemudian Ada Apa Tersebut Kepul Kalau Kelinci Berarti Termasuk Hewan Vertebrata Sedangkan Siput Merupakan Hewan A Vertebrata Tidak Punya Tulang Belakang Untuk Siput Kita Ketahui Dari sini Bahwa Kenapa Antara Siput Berbeda Berjalan Kalau Ketahui Sama Terlambat Ketahui Ketahui Cepat Berjalan Berjalan Ketahui Ketahui Beda Ketahui Itu Kalian 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 Ketahui Karakter Ketahui Perbedaan Ketahui Ketahui Baya Dan Nyamuk Disitu Ada Gambar Apa Kelinci Masuk Ke Hewan Apa Ketahui Perbeda 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 Pintar Kalau Siput Perbeda Perbeda Coba Kita Lihat Betul Tidak Siput Oke Good Betul Kemudian Berikutnya Gerakan Kelinci Seperti Siput Seperti Apa Ada Yang Bisa Oke Terima Kasih Kalau Kelinci Keratannya Lincas Sedangkan Siput Sangat Lambat Kita Lihat Betul Betul Tidak Oke Good Bagus Kemudian Ya Berikutnya Kita Pindah Ke Organ Gerak Organ Gerak Kelinci Menggunakan Menggunakan Kaki Menggunakan Kaki Sedangkan Siput Menggunakan Otot Perut 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 Nah Itu organ Geraknya Kelinci Bergerak Dengan Meloncap Toncap Ya Kalau Siput Itu Dengan Cara Merayap Seolah-olah Merayap Kemudian Kalau Kelinci Tubuhnya Dipenuhi Bulu Halus Sedangkan Siput Tubuhnya Dilindungi Cangkang Karena Dia Tidak Mempunyai Bulan Kemudian Yang Berikutnya Nah Ada Karakteristik Buaya Dan Nyamuk Silahkan Siapa yang bersedia Untuk Membacakannya Buat Genisnya Organnya Geraknya Betul Organ Geraknya Kecepatan Geraknya Seperti apa Silahkan Siapa Yang Mau Bantu Buat 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 Boleh Silahkan Karakteristik Dari Hewan Buaya Dan Nyamuk Genis Hewan Buaya Adalah Fertebrata Sedangkan Nyamuk Adalah Afertebrata Organ Gerak Dari Buaya Adalah Kaki Atau Perut Sedangkan Nyamuk Kaki Dan Sayap Cara Gerak Hewan Buaya Adalah Merayap Sedangkan Nyamuk Berjalan Dan Terbang Organ Gerak Dari Buaya Adalah Sepasang Kaki Depan Dan Sepasang Kaki Belakang Sedangkan Nyamuk Sepasang Kaki Depan Kaki Tengah Kaki Belakang Dan Sepasang Sayap Kecepatan Gerak Dari Hewan Tersebut Adalah Cepat Sedangkan Nyamuk Sedang Oke Terima kasih Jarmis Jarmis Selalu Terdepan Bagaimana Cara Bergeraknya Untuk Buaya Dia Merayap Sedangkan Untuk Nyamuk Dia Bisa Berjalan Dan Terbang Kita Perhatikan Kalau Ada Nyamuk Nempel Di Kulit Nempel Di Kulit Dia Mau Menghisap Darah Kita Dia Akan Merayap Setelah Dia Mengigit Kita Sudah Penuh Dengan Darah Maka Dia Akan Terbang Ataupun Kita Terganggu Dengan Gerakan Kita Dia Akan Terbang Bentuk Organ Geraknya Seperti Apa Untuk Buaya Bisa Kita Lihat Gambar Ini Bisa Kita Lihat Gambar Ini Sepasang Kaki Depan Dan Sepasang Kaki Bahkan Manusia Cuma Bedanya Dalam Gerak Kalau Nyamuk Ini Organ Gerak Dia Mempunyai Kaki Berikut Dengan Sayap Ada Sepasang Kaki Di Depan Dan Kepasang Kaki Di Tengah Dan Kepasang Kayak Kecepatannya Seperti Apa Kecepatannya Untuk Buaya Kecepatannya Dia Berjalannya Sangat Cepat Bila Dibandingkan Dengan Kecepatan Gerak Pada Nyamuk Gerak Pada Nyamuk Sedang Apa Yang Dapat Kalian Simpulkan Dari Tabel Karakteristik Yang Sudah Ibu Tampilkan Tadi Apa Yang Kalian Bisa Simpulkan Kelinci Seperti Kelinci Buaya Kemudian Seafood Kemudian Apa Nyamuk Seperti Apa Ayo Siapa Yang Bisa Simpulkan Dari Data Tabel Karakteristik Yang Tadi Silahkan Jarmis Boleh Jarmis Lagi Boleh Silahkan Jarmis Berlinci Dan Buaya Termasuk Hewan Fertemberata Terus Nyamuk Dan Sipul Termasuk Hewan Aferte Oke Good Ibu Angkat Jempol Buat Jarmis Berarti Jarmis Sangat Iman Sekali Dan Anak Anak Sekali Jadi Bisa Kita Simpulkan Dari Pembelajaran Yang Kita Tadi Dalam Kapitel Kita Simpulkan Bahwa Untuk Rinci Dan Buaya Bisa Tergolong Ke Hewan Puker Dan Untuk Kut 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 Hewan Aferte Rata Coba Kut Kut Betul Good Disini Ada Organ Siput Atau Bekicot Balian Penjelasannya Siput Mempunyai Organ Gerak Perut Otot Otot Di perut Berfungsi Mengangkat Dan Menggerakkan Bebun Berjalan Berjalan Siput Berkira Dengan Kelimu Yang Loncat Seperti Bibi Manusia Punya Kaki Perut Siput Berbentuk Siput Siput Berbentuk Siput Dan Lebar Memiliki Banyak Kelenjar Lendir Betul gak Siput Ada Kelenjar Lendirnya Kalian Pernah Tau Pernah Lihat gak Berkicot Atau Siput Pernah Lihat gak Pernah Oke Pernah Kalau Pernah Apakah Ada kan Suka ada Bekasnya Basah kan Terus Bawahnya Juga Agak Lendir Setelah ini Nanti Kalian Lihat Dimana Aja Karena Kita Daerah Kebunungan Pasti Sangat Banyak Bekas Tersebut Kalian Teliti Kalian Apa Betul Apa Yang Belajar Cot Itu Apa Sipi Dan Lebar Alat Geraknya Atau Memiliki Banyak Kelenjar Lendir Betul Gak Boleh Kalian Teliti Tugas Kalian Buatlah Model Sederhana Hewan Avertebrata Jadi Kalian Ibu Suruh Nanti Membuat Sebuah Model Sederhana Hewan Avertebrata Boleh Di antara Yang tadi Ibu Lani lagi Boleh Mau Belalang Mau Kupu-kupu Mau Semut Mau Siput Kacing Lintah Ubur-ubur Pilih Salah Satu Jangan Sama Kalian Pilih Satu Salah Satu Itu tugas Pertama Kalian Nanti Tolong Kumpulkan Setelah Pembelajaran Ibu Apa mau Sekarang Ibu Kasih Waktu Apa Nanti Lewat WA Gimana Lewat WA Oke Lewat WA Tapi Ibu Harapkan Hasilnya Sangat Maksimal Karena Di rumah Fokus Boleh Minta Bantuan Orang Tua Oke Next Jadi Ingat Dicatat Ya Tugasnya Dicatat Jadi Tugasnya Buat di rumah Itu Bukatlah Model Sederhana Hewan Vertebrata Jadi Pilihannya Itu Yang Tadi Ada Ubur-ubur Ada Cumi Ada Sotong Ada Cacing Ada Segala Macam Silahkan Kalian Pilih Salah Satu Nanti Kirimkan Ke WA Nah Untuk Hewan Ayo Kita Baca Teks Kita Pada Halaman Tentukan Ide Pokok Setiap Paragraf Jadi Ide Pokok Pada Paragraf Ide Pokok Pada Paragraf Itu Ada 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 Terletak Di Awal Kalimat Disebut Duktif Ada Juga Yang Di Kalimat Disebut Induktif Ya Ingat Sekali Lagi Yang Ide Pokoknya Ada Di Awal Kalimat Disebut Duktif Yang Di Akhir Kalimat Disebut Induktif Tapi Ada Juga Di Awal Dan Di Akhir Disebut Paragraf Campuran Ya Kita lanjut Ciri Ciri Ide Pokok Satu Memiliki Kalimat Pendukung Atau Kalimat Penjelas Yang Kedua Sebagai Inti Dari Sebuah Paragraf Yang Ketiga Kalimat Penjelas Berupa Alasan Untuk Menguatkan Kalimat Utama Ini Jadi Kiri Ciri Ide Ada Tiga Seperti Yang Sudah Ibu Bata Oke Disini Ada Sebuah Peks Yang Berjudul Siput Kanlah Hewan Lemah Nanti Dari Sini Kalian Apa Namanya Insul Ada Ada Berapa Paragraf Disitu Ada Berapa Paragraf Jermis Empat Ada Empat Paragraf Paragraf Ke Satu Kedua Ketiga Dan Ke Empat Oke Ada Empat Paragraf Oke Untuk Tugas Kedua Tadi Tugas Pertama Kalian Menggambar Satu Hewan Kalau Satu Hewan Aferte Beratakan Ya Untuk Tugas Yang Kedua Tentukan Ide Koko Dari Bacaan Di Atas Kita Lihat Apakah Betul Apa Yang Tadi Kalian Simak Kita Lihat Siput Yang Betul Berarti Tadi Jawaban Jepa Sudah Betul Ya Paragraf Kedua Siput Memiliki Kelebihan Tadi Jawaban Dari Ayu Bagus Kemudian Paragraf Ketiga Dari Nadia Siput Merupakan Nah Betul Untuk Paragraf Keempat Siput Sang Pengembara Yang Oke Good Berarti Apa Yang Tadi Sudah Ibu Terangkan Dan Kalian Menelitinya Dan Mendengarkannya Sudah Baik Sudah Bisa Menyimak Sudah Bisa Menyimpulkannya Terima Kasih Kemudian Nah Kita Pindah Sekarang Ada Ragam Gambar Ilustrasi Ada Cergam Ada Pomi Ada Pamplet Ada Cover Ada Kartun Dan Ada Karikatur Pasti Di antara Kalian Ada Yang Bertanya Atau Ada Yang Belum Mengetahuinya Walaupun Sebelum-sebelum Di kelas Bawah Kalian Sudah Pernah Belajar Tentang Cergam Cergam Apa Sibu Komik Apa Sibu Pamplet Apa Sibu Cover Ada Apa Sibu Kemudian Kartun Dan Karikatur Kita Jelaskan Kemudian Disini Ada Corak Gambarnya Juga Kalau Tadi Ada Ragam Gambar Kemudian Kalau Disini Ada Corak Gambar Cerita Ada Corak Gambar Realis Karikatur Kartun Dan Dekoratif Kita Supaya Kalian Tidak Bertanya Apa Ini Apa Itu Oke Kita Kesini Dulu Untuk Cergam Disini Adalah Cerita Bergambar Jadi Kalian Contohnya Menggambar Sebuah Gambar Terus Bawahnya Kalian Diceritakannya Atau Dideskripsikan Sudah Paham Sambil Sini Jadi Kalian Menggambar Contoh Kalian Menggambar Nanti Sebuah Seafood Boleh Kalian Dideskripsikannya Dibawah Dengan Cara Mengarang Atau Sesuai Dengan Imajinasi Kalian Untuk Komik Komik Itu Disitu Ada Seperti Dialog Seperti Dialog Ada Gambar Orang Atau Hewan Atau Apapun Ada Dialognya Kalau Untuk Pamplet Itu Sebuah Seruan Kita Apa Saja Misalkan Contoh Disitu Ada Biasakan Cuci tangan Pakai Sabun Ada Lima Langkah Untuk Cuci tangan Pakai Sabun Disitu Pertama Kita Nyalakan Keran Air Kocorkan Kemudian Kita Pakai Sabun Kocok Kocok Setelah Pakai Sabun Kita Bilas Kembali Setelah Dibilas Bersih Baru Pakai Handuk Kita Keringkan Itu Disebut Pamplet Untuk Cover Untuk Cover Ada Cover Majalah Ada Cover Buku Ada Cover Sebagainya Ini Contoh Dari Cover Buku Ini Contoh Dari Cover Buku Atau Gambar Awal Dari Sebuah Buku Supaya Lebih Menarik Kemudian Kartun Disitu Ada Kartun Doraemon Kalian Gambar Ada Kartun Apa Lagi Kartun Apa Lagi Yang Kalian Ketahui Ada Bobo Boy Ya Kan Kalian Bisa Menggambar Kemudian Ada Karikatur Karikatur Itu Gambar Manusia Kebawahnya Kecil Mungkin Kalian Sudah Paham Sampai Sini Kita Lanjut Ini Corot Gambarnya Bu Apa Realis Disini Ada Sebuah Gambar Disitu Juga Ada Sebuah Keterangannya Bahwa Realis Merupakan Gambar Yang Dibuat Seperti Keadaan Aslinya Baik Bentuk Ukuran Dan Tata Legitnya Contoh Seperti Berjudul Kata Dilanda Bata Raden Saleh Demikian Materi Pembelajaran Kali Ini Mudah Mudahan Dari Pembelajaran Hari Ini Kalian Bisa Lebih Paham Bisa Lebih Apa Bisa Membedakan Apa Itu Hewan Septa Dan Septa Rata Dan Corak Corak Gambar Pada Sain Yang Kalian Belajari Untuk Lebih Pendalaman Materinya Nanti Ibu Share Di Grup Apa Namanya Di Grup WA Bisa Kalian Lihat Nanti Disitu Ibu Share Sekalian Jangan Lupa Tugas Tugasnya Kalian Kerjakan Tetap Semangat Dalam Keadaan Seperti Ini Kita Masih PPKM Masih Belajar Di rumah Masih Daring Ibu Harapkan Kalian Masih Tetap Semangat Mengikuti Pembelajaran Bersama Ibu Jangan Lupa Jaga Kesehatan Makan Makanan Yang Bervitamin Kemudian Pola Makannya Juga Pola Tidurnya Juga Jangan Lupa Sering Sering Cuci Tangan Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Jangan Berkurumun Dan Jaga Jara Patuhi Protokoler Kesehatan Selama Pandemi Ini Berlangsung Tetap Semangat Jangan Lupa Belajar Semangat Mudah-mudahan Anak-anakku Kalian Semua Tetap Semangat Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Kali Ini Kita Berdoa Sebelum Pembelajaran Diakhiri Silahkan Pimpin Doa Kembali Sama Jarmis Silahkan Jarmis Ya Bu Ya Gerak Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Dulu Berdoa Di dalam Hati Mulai Berdoa Selesai Beri Salam Kepada Ibu Buru Assalamualaikum 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 Wa barakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Waalaikumsalam Wa barakatuh Assalamualaikum Wa barakatuh Assalamualaikum